Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori Kabupaten Simalungun menyelenggarakan acara Bursa Inovasi Desa di perdagangan Kecamatan Bandar Simalungun. Kegiatan Bursa Inovasi Desa merupakan program Kementerian Desa Republik Indonesia dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa di tingkat Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Gideon Purba selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun. Bursa Inovasi Desa adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tahapan program Inovasi Desa yang bertujuan mempromosikan kegiatan-kegiatan terkait pembangunan desa yang dinilai inovatif. Tarsono selaku Ketua Panitia mengatakan Bursa Desa juga merupakan dari informasi dan promosi serta forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi-inovasi masyarakat untuk menjembatani kebutuhan pemerintah desa, juga solusi bagi penyelesaian masalah serta inisiatif dan alternatif kegiatan penggunaan dana desa yang lebih efektif dan inovatif. Hal tersebut disampaikan Gideon Purba saat memberikan sambutan mewakili Bupati Kabupaten Simalungun, JR Saragi. Tarsono juga mengatakan kegiatan inovasi dilaksanakan guna untuk menjembatani dari permasalahan karena selama ini pembangunan hanya berfokus pada infrastruktur. Bursa Inovasi Desa kali ini dibagi dalam tiga bidang, yakni bidang peningkatan infrastruktur perdesaan, bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, serta bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam Bursa Inovasi Desa juga ditampilkan produk-produk hasil inovasi desa yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, yang nantinya dapat mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat desa. Peserta Bursa Inovasi Desa terdiri dari Kepala Desa, Ketua Tim Pelaksana PKK Desa, Ketua Badan Pemberdayaan Desa beserta para undangan lainnya. Dari Kabupaten Simalungun, Jok Ambatita, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!